Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Artinya kalau misalnya kita ini berhasil ya Kita berhasil menguasai sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan Yaitu lidah itu Maka konsekuensi logisnya adalah Kita juga akan mampu menguasai hal-hal yang lain Jakobus menyebutkan ada dua konsekuensi serius yang muncul apabila seseorang itu menganggap dirinya beribadah tetapi tidak menguasai perkataan mereka Yang pertama adalah Jakobus menyebutkan mereka sedang menipu dirinya sendiri Kalau kita melihat dalam kitab Jakobus kita bisa memperhatikan bahwa Jakobus itu tidak jarang menyebutkan kata-kata ini Bahkan at least kita bisa melihat ini ketiga kalinya Jakobus itu memperingatkan penerima surat tentang penipuan diri sendiri Tidak ada yang lebih berbahaya daripada menipu diri sendiri Penipuan terhadap diri sendiri Orang yang menipu diri sendiri itu sesungguhnya sedang berada dalam bahaya namun dia tidak mengajar Dia tidak menyadari atau sengaja Sengaja menyangkalinya Intinya apa? Intinya adalah dia tidak merasa perlu untuk berubah menjadi lebih baik Konsekensi yang kedua adalah ibadahnya dikatakan sia-sia Kata asli dari sia-sia di bagian ini perlu diberikan highlight Mengapa? Karena menariknya kata ini adalah kata yang sama yang muncul berulang kali dalam Alkitab Dan sebagian besar itu merujuk kepada penyembahan berhala Dengan kata lain Jakobus ini mau menegaskan bahwa ibadah tanpa penguasaan lidah Tidak lebih baik daripada ibadah kepada para berhala yang bisu Bapak-ibu saudara sekalian ini merupakan satu nasihat yang bukan main-main Bukan hanya bisa dianggap lalu tetapi ini satu penegasan yang serius Lidah kita apa yang kita katakan kepada orang adalah sesuatu yang menjadi senjata sebenarnya bagi kita Untuk kita bisa melukai orang atau senjata itu diperlakukan dengan baik Digunakan dengan baik untuk kita bisa menghibur orang Kita bisa menguatkan orang Kita bisa mengkonfirmasi, mengafirmasi seseorang Mari dengan pernungan kita hari ini sebagai orang percaya Intinya kita lebih berhati-hati dengan apa yang kita katakan Karena apa yang kita katakan itu bisa impactful buat orang Berdampak buat orang Tuhan Yesus memberkati kita kiranya hari ini Dan di minggu-minggu selanjutnya Kita dapat menerapkan hal ini Dengan kita dapat berbicara Dengan baik memperhatikan tutur kata kita Sehingga kita bisa menjadi berkati yang konkret Bagi orang-orang di sekalian kita Amin Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di Amazing Grace berikutnya Tuhan Yesus memberkati